. Ribuan orang berkumpul di luar kedutaan besar Israel di Ankara dan konsulatnya di Istanbul. Mereka berkumpul untuk memprotes tindakan Israel terhadap Palestina pada Senin tanggal 10 Mei tahun 2021. Meskipun ada penguncian penuh yang bertujuan untuk mengekang kasus virus corona, para pengunjuk rasa di Istanbul, termasuk Syria dan Palestina, membawa bendera Palestina sambil meneriakan, Tentara Turki, berangkatlah ke Gaza dan ganyang Israel, ganyang Amerika. Sementara, Presiden Tayyip Erdogan telah berbicara kepada para pemimpin Timur Tengah tentang meningkatnya kekerasan di Yerusalem. Erdogan berbicara melalui telepon dengan Raja Abdullah dari Jordania, Emir Kuwait Seyh Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah, serta Presiden Palestina Mahmud Abbas dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, Menteri Luar Negeri Turki Kafusoglu juga membahas masalah ini dengan mitranya di Iran, Al-Jazair, Pakistan, dan Rusia. Menurut pernyataan dari kantornya, Erdogan mengatakan kepada Raja Abdullah bahwa serangan tidak manusiawi, terhadap Palestina ditujukan kepada semua muslim, Seraya menambahkan bahwa Turki dan Jordania perlu bekerja sama untuk menghentikan mereka. Bentrokan kekerasan atas Yerusalem meningkat secara dramatis pada Senin. Pejabat Kesehatan Gaza mengatakan setidaknya 20 orang, termasuk sembilan anak-anak, tewas oleh serangan udara Israel yang diluncurkan setelah kelompok militan Palestina menembakkan roket di dekat Yerusalem. Terima kasih telah menonton!